Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilbarirrahim Alwasil alim Al-Rahmanirrahim Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Nabi'in al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbi zidina ilma Warzukna fahma Rabbi surah li sudri Wayasirli amri Wahlul uqdatan Milisani afqohu qawli Kau muslimin dimanapun berada Jika Allah mengizinkan Setelah tadi kami memuji Allah Bersalawat pada baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jika Allah mengizinkan Insya Allah kita akan membahas tentang Kitab yang sangat indah Yang berjudul Mahkota Pengantin Pustaka At-Tazkiyah Karya Sheikh Majidimansur bin Said Ashuri Kitabnya seperti ini Kalau teman-teman nanti sudah punya Tentu ini citakan yang paling baru Citakan bulan April 2020 Silahkan teman-teman nanti Kalau punya cetakan yang sama Bisa dibuka halaman yang ke-6 Tentang ucapan terima kasih Tentang ucapan terima kasih Di halaman yang ke-6 ini Penulis menukilkan yang pertama Sabda Rasulullah s.a.w. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Hadis riwayat Abu Daud Hadis riwayat Hadis riwayat Imam Tirmizi Dalam kitab sunan beliau Dimana Rasulullah Beliau yang mulia bersabda Man la yashkurun nasa La yashkurullaha Barang siapa yang tidak berterima kasih Kepada orang lain Maka dia tidak bersyukur kepada Allah Hadis ini menjadi pengingat Bahwa ternyata Kepada orang lain yang berbuat baik Kita harus senantiasa Berterima kasih pada beliau Sebagaimana diiyakan juga Oleh hadis nabi yang lain Yang berbunyi Man sun ya ilaihi ma'rufan Faka fi'uh Bagi nabi yang mulia berpesan Barang siapa Yang berbuat baik kepada kita Man sun ya ilaihi ma'rufan Kalau ada orang lain Berbuat baik kepada kita Faka fi'uh Maka cukupilah Balaslah Kalau bahasa kitanya Maka seimbangkanlah Kalau misalkan beliau Berbuat baik pada kita satu Kalau kita bisa balas Dengan yang lebih baik Silahkan balas yang lebih baik Kita balas dua misalkan Kalau beliau memberi dua Kita membalas Memberinya empat misalkan Kalau gak bisa Seimbangkan Kalau gak bisa juga Kita membalas Karena mungkin beliau Orangnya berkecukupan Sedangkan kita Kekurangan misalkan Beliau misalkan Orang kaya raya ya Misalkan kita Gak ada kurangnya dalam Islam ya Adanya tuh berkecukupan Misalkan Kita berkecukupan Maka kemudian kita mengatakan Jazakumullah Kheran kesir Maka hal yang demikian Juga termasuk Memenuhi timbangan Nah Kalau muslimin Dimanapun berada Di paragraf yang pertama Dalam halaman 6 ini Ya ini Tadi Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Riwayat Imam Ahmad Abu Daud Dan Tirmidhi Adapun di paragraf yang kedua Penulis menukilkan Penulis menulis Sekian mohon maaf Maka dalam kesempatan ini Penulis mengucap Terima kasih kepada Ustadz Mahmud Mahdi Al-Istanbuli Al-Istanbuli Yang telah lebih dulu Menulis tema yang baik ini Dalam bukunya yang bermutu Yang berjudul Tuhfatul Arushi Tuhfatul Arushi Satu buku yang menghimpun Beragam ilmu Yang tidak bisa dipungkiri Kecuali oleh orang yang angkuh Maksudnya adalah Buku dalam kitab yang Guru penulis tulis Itu kitab yang sangat Luar biasa Kitab yang indah Yang Menghimpun beragam ilmu Buku tersebut Merupakan referensi penting Bagi setiap pemuda-pemudi Yang berniat akan menikah Teman-teman nanti bisa Mencari bukunya Tuhfatul Arushi Dalam buku ini Di paragraf berikutnya Dalam buku ini Penulis menambahkan Sebagai persoalan Yang belum beliau Kemukakan Atau menambahkan Urayan dan penjelasannya Semoga Allah Menjaga beliau Misalnya Masalah Maksudnya adalah Misalnya Yang beliau tambahkan Dalam poin kitab beliau ini Makhwata pengantin Adalah masalah khulu Masalah nikah al-urf Nikah sesuai adat Masing-masing Kemudian hukum azal Onani Kemudian dihalalkannya Emas yang dipakai wanita Masalah Rabat Ketidakmampuan Melakukan hubungan Pada malam pengantin Manfaat Dan kerugian Heseks Khitan Dan yang lainnya Yang akan disajikan Di hadapan Anda Insya Allah Walaupun demikian Buku tersebut Merupakan referensi penting Bagi para penulis Yang menulis buku sejenis Sesudah beliau Meski hal tersebut Tidak disandarkan Kepada penulisnya Semoga Allah Membalas beliau Atas jasanya Kepada kita Dengan segala kebaikan Serta mengumpulkan kita Bersamanya Di bawah panji Rasulullah S.A.W Amin Ya Rabbul Alamin Nah Jadi intinya adalah Ucapan terima kasih Adalah ucapan terima kasih Sang penulis Kepada guru beliau Di antaranya adalah Syed Mahmud Mahdi Al-Istanbuli Yakni guru beliau yang Menulis kitab yang setipe Namun di kitab ini Beliau Menambahkan Di antaranya Poin-poin yang tadi Beliau sebutkan Seperti misalkan Masalah khulu Nikah Sesuai adat Kemudian masalah azal Kemudian halalnya emas Yang dipakai bagi wanita Memplei wanita Tentunya halal Tapi laki-laki bagaimana Bahasannya Itu nanti ada Ada bahasan tersendiri Terus tentang Ketidakmampuan Melakukan hubungan seks Kemudian Manfaat dan kerugian Dari hubungan seks tersebut Hubungan seksual tersebut Kemudian khitan Yang semuanya Akan disajikan Di dalam kitab ini Jadi teman-teman Yang dimulihkan Allah Kembali kepada bahasan kita Seseorang itu Harus senantiasa ingat Dan tahu berterima kasih Jadi seorang itu Harus senantiasa ingat Orang yang Pernah menolongnya Orang yang berbuat baik Padahanya Bahkan Seorang ulama itu Seringkali beliau menyebutkan Aku Aku Terhadap guruku Yang senantiasa Memberikan ilmu Kepadaku Walaupun hanya satu huruf Satu huruf Al-Quran Misalkan ngajarin Bak Aku akan senantiasa Menjadikan beliau Selalu ada dalam doa-doa Ini para ulama Sering banget Doain guru-guru beliau Sekalipun mengajarkan Hanya huruf Bak misalkan Atau huruf Alif misalkan Beliau mengajarkan Pada kita satu huruf Para ulama Menjadikan guru beliau Selalu ada dalam doa-doa Beliau di sepanjang Munajat beliau Kepada Allah Zawajal Ini saking Tahunya Rasa berterima kasih Kepada orang Yang telah memberikan Kepada beliau ilmu Gimana kalau kita punya guru Guru kita Misalkan guru SD Guru TK kita Guru SMP kita Guru SMA kita Guru kuliah kita Dosen-dosen Pasca Sarjana kita Yang beliau selalu Memberikan ilmu Pada kita Yang dahsyat Luar biasa Doakan beliau Setiap malam Doakan beliau Setiap kita sholat Doakan guru-guru kita Doakan kaum muslimin juga Itu sebagai wujud Rasa terima kasih kita Kepada Allah juga Sebenarnya Siapa yang tidak Bersyukur kepada manusia Maknanya adalah Tidak berterima kasih Pada manusia Dia belum bersyukur Kepada Allah Jadi bagaimana Cara bersyukur kita Pada Allah Salah satunya Dengan cara Tahu diri Dengan berterima kasih Kepada sesama manusia Ini halaman yang ke-6 Teman-teman sekalian Tentang ucapan terima kasih Dari Ini semua Garis bawahi Bahwa setiap kita Harus senantiasa Berterima kasih sama orang Jangan sampai kita lupa Ada istilah bagus Kacang lupa pada kulitnya Ini sebenarnya istilah bagus ya Untuk kita senantiasa sadar Bahwa dari mana kita berasal Jangan sampai lupa Tempat asal-muasal kita Kita asal-muasalnya Dari mana Siapa yang menolong kita Pada saat kita susah Siapa yang kemudian Membantu kita Pada saat ada Uluran tangan Yang membantu kita Siapa yang mengajari kita Huruf per hurufnya Menjadi mentor kita Siapa beliau Siapa kiai kita Siapa ustad kita Siapa guru kita Siapa yang senantiasa Memberi arahan Menjawab pertanyaan-pertanyaan kita Terkait perihal ilmu syari'i Atau ilmu-ilmu agama Ingat selalu beliau Jangan lupakan Jasa-jasa beliau Bahwa kita hari ini adalah Salah satunya didikan beliau Terlebih lagi Kepada siapa kita harus Banyak-banyak berterima kasih Kepada orang tua kita Beliulah madrasa pertama kita Kepada ibunda kita Yang kita cintai Kepada ayah anda Yang kita hormati Bersyukur selalu pada mereka Kalau teman-teman punya kesempatan Untuk bisa menelpon beliau Teleponlah Kalau teman-teman punya kesempatan Untuk mengunjungi beliau Kunjungilah Kalau teman-teman punya kesempatan Untuk misalkan Berterima kasih dengan wujud Transfer uang kepada beliau Transfer ke rekening beliau Itu salah satu wujud juga Terima kasih kepada beliau Walaupun kita tahu Seberapapun kita berterima kasih Pada orang tua kita Tidak akan pernah kita Sanggup Untuk membalas Semua jasa-jasa kebaikan beliau Jadi teman-teman Intinya adalah Penulis mengajarkan pada kita Agar kita tahu Berterima kasih Kepada orang lain Kepada orang yang menolong kita Dan kepada seluruh kaum muslimin Yang begitu berharga Telah memberi pelajaran yang berarti Pelajaran yang berarti dalam hidup kita Berterima kasih pada mereka Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia Maka dia belum bersyukur kepada Allah Jadi kunci kesyukuran adalah Dengan banyak-banyak berterima kasih Kepada orang lain yang telah berbuat baik pada kita Terutama kepada orang tua kita Kalau udah punya pasangan hidup menikah Berterima kasih kepada pasangan hidup Beliulah yang terus mendampingi kita Mengurus anak-anak kita Senantiasa beribadah Dan itu saling support dalam kebaikan yang indah luar biasa Sebagaimana sabda Nabi yang terakhir Mungkin saya sampaikan Kata Nabi yang mulia dalam hadisnya Milikilah oleh kalian tiga hal Pertama hati yang selalu bersyukur Kedua lisan yang selalu berzikir Yang ketiga istri mu'minah Yang mensupport kalian Untuk taat kepada Allah Azza wa Jal Barakallahu'alaikum Kita lanjutkan di bahasan berikutnya Di halaman ketujuh Mengapa kita perlu menikah Subhanallahumma bihamdika Asyidu alaihi lantastagfiru kawatu bila'i Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!